Coba, tapi kalau saya sebagai ketua umum, itu yang namanya anak-anak saya, artinya kalau anak-anak saya itu, saya aja dibully, gak boleh ngomong kader, gak boleh ngomong petugas partai. Saya bilang, bodoh amat, lo orang partai kita emangnya gitu, lo kok yang lain ikut mau nimbrung-nimbrung intervensi, ya enggak lah, ya kalau kamu mau ikut kita ya ikut aja kamu bilang ini kader, nanti memangnya kalau bukan kader itu, orang juga lalu ngomong gini, katakan Pak Eri, mana bisa dia jadi wali kota kalau tidak didukung oleh partai. Ngomong tuh yang benar, gitu loh, ini juga saya masukkan politik, padahal tadi saya bilang, saya gak mau ngomong politik, tapi ini pembelajaran, supaya apa, jangan dong, wah ada itu media, itu gak bisa, udah sampai saya, kapan itu ada tulisan gini, calon presiden itu sebenarnya harus diwakafkan, iya, saya bilang, kayak barang aja. Ayo, ayo yang belakang tuh tepuk tangan yang keras. Bukannya ngekor, tapi ngerti gak yang ibu maksud. Lah, untuk apa ada partai dong? Ya udah aja, kita satu arah, semua sama, gak boleh kader, gak boleh petugas, jadi ada aturan pemerintah Republik Indonesia, oh, mesti begini. Konsep toh, lah yang namanya perundangan Republik Indonesia, baca kalian, bahwa yang namanya calon presiden itu apa sih? Diusung oleh satu partai, atau dan, beberapa partai, orang itu jelas loh, kok terus saya yang dibully, gak boleh nyebut kader, itu petugas partai itu apa? Oh, saya bilang, Pak Jokowi petugas partai, ayo mau dibully lagi. Jadi, lo yang nyalonkan saya, yang lain nih kot, terus mau dijadikan kayak daji sidi, kayak biengur, ya enggak lah. Kenapa gak yang lain enggak bikin aja calon presiden lain? Itu kan fair, kalau mau demokrasi, ini enggak. Nungguin aja gitu. Iya. Coba deh, saya kepingin tahu, saya ngomong gini, ntar yang koran-koran apa segala itu ngebully apa enggak. Ya ben, woy. Senang gak ya? Artinya apa? Trap saya masuk. Gitu loh. Iya kok, gila amat deh. Yang kayak gak ada berita bagus deh, yang bisa dimasukkan. Tolong deh, ntar paling gitu, Ibu Megawati bercerita di mangrove, bebe-be-be-be dengan politik, bebe-be-be. Kayak saya gak pernah bisa baca pikiran Anda ini loh. Tapi kan kebangetan dong, jangan dong. Terima kasih telah menonton.